Ini satu tempat yang bisa menggantiin kafe. Daripada kita nongkrong-nongkrong di kafe, mendingan kita ajak temen kita nongkrong di rumah kita dengan keadaan seperti ini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Cibubur. Lebih tepatnya ada di The Match Residence, Cibubur. Kenapa kita pilih apartemen ini untuk di-review? Karena ada bocoran nih teman-teman. Ini adalah apartemennya Pak Gita Wirjawan. Jadi ini developernya adalah Pak Gita Wirjawan. Yuk, penasaran? Kita lihat ke dalam marketing office-nya dulu. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam marketing office-nya. Halo, Pak. Siang. Nah, ini sekarang kita udah di dalam marketing office-nya. Kalau teman-teman perhatiin, lihat di atas. Ini modelnya keren banget ya. Ini adalah lampu yang pakai Edison Light yang banyak banget. Tapi kalau zaman sekarang kita nggak usah khawatir. Karena Edison Lamp itu sekarang udah LED. Jadi ya pasti hemat banget listriknya. Dan kalau kita rangkai segini, bisa jadi bagus banget. Kalau teman-teman perhatiin, di atas itu cuma pakai besi 4x4 sama wire mesh. Habis itu di atasnya itu ada kabel-kabel yang banyak banget. Dibiarin aja berantakan. Tapi jadinya malah keren banget. Nah, ini tampilannya kalau teman-teman lihat. Ini kan semua gayanya industrial-industrial kayak gini. Dan tampilan dari marketing office-nya itu seperti ini. Inilah yang ingin ditampilin sama The Match. Kalau nanti jadi, akan serasa seperti ini nih. Feeling-nya. Material-materialnya juga akan seperti ini. Yuk, sekarang kita ke sini. Kita mau ngeliat market-nya dulu. Jadi The Match ini itu ngambil namanya dari Majapahit, teman-teman. Majapahit adalah kerajaan yang paling besar ada di Indonesia. Bahkan dia lebih besar dari Asia Tenggara. Dan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kalau apartemen ini akan menjadi tempat untuk berkumpulnya orang-orang di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas market-nya, kayaknya bagusan ngeliat sini dulu nih teman-teman. Karena ini ada yang unik. Ini kalau teman-teman lihat. Ini roster-roster nih. Ini bisa jadi satu inspirasi juga buat rumah kalian. Ini roster-nya beda-beda nih bentuknya. Ada yang kayak gini, ada yang bentuknya M begini, ada yang strip begini, ada yang kotak-kotak kayak gini. Abis itu di border pakai bata merah. Dan hasilnya kelihatan banget Indonesia-nya. Berasa banget kalau ini sesuai sama namanya The Match yang ngambil dari Majapahit tadi. Kalau teman-teman lihat juga di atas itu tuh, ada permainan GRC-GRC, cetakan. Yang bentuknya itu ada anyaman-anyaman dan bulet-bulet segala macam itu. Ya bener-bener cocok banget ternyata kalau dipadu-padan sama roster warna bata merah ini. Dan ternyata begitu dikasih kain-kain etnik dari Indonesia seperti ini, ya makin keren lagi. Berasa banget Indonesia-nya. Yuk sekarang kita mau bahas maketnya ya. Nah teman-teman ini adalah maketnya dari The Match. Kalau teman-teman lihat, apa yang menarik nomor satu adalah di sini nih. Kalian lihat nggak? Di sini ada bolongan. Bolongan itu ada hijau-hijau-nya. Ini adalah public area. Bayangin nggak? Kalau misalnya kita punya satu apartemen itu, public area itu adalah sesuatu yang paling diperluin ketika kita tinggal di apartemen. Makanya The Match ini beda sama apartemen yang lain. Mereka buang satu lantai khusus untuk public area. Dan ini letaknya ada di tengah, jadi kalau buat penghuni yang di atas dekat ke tengah, penghuni yang bawah pun juga dekat ke tengah. Tapi itu bukan satu-satunya public area. Public area-nya itu benar-benar luas banget. Ada di sebelah sini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada podiumnya. Podiumnya itu besar banget. Bisa dipakai untuk jogging. Dan nanti juga di sini ada tempat buat golf mininya. Dan yang pasti, ini ada satu kotak yang besar banget untuk gym. Jadi bisa dibilang The Match ini itu serasa punya mega gym sendiri. Nggak perlu lagi kita mesti datang ke mega gym-mega gym yang ada di mall. Karena di lingkungan kita, di apartemen kita, udah ada fitness center yang ukurannya mega gym. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini ada kolam renangnya. Kolam renangnya itu infinity. Dan dia mengarah ke sana. Kenapa sih mengarahnya ke sana, teman-teman? Karena nanti di bagian sana itu ada gunung salak. Dan itu kelihatan banget ketika kita lagi berenang di sini. Bayangin deh, kita lagi berenang, capek-capek pulang kantor. Habis itu kita habis nge-gym, habis berenang. Kita bisa melihat pemandangan gunung salak. Atau sebelum kita pergi ke kantor, kita masih bisa santai-santai dulu sambil melihat pemandangan gunung salak. Nah, di bagian bawahnya bagaimana, teman-teman? Kalau kita lihat ini, ini adalah jalan raya Transyogi di Cibubur. Nah, ini kelihatan di sini ada 1, 2, 3 row ya. Tapi nanti pengembangannya ini akan menjadi 4 row. Nah, sebelum ini menjadi 4 row, lebih baik kita boleh pertimbangin untuk beli apartemen di Dematch ini. Kenapa? Karena ketika udah jadi 4 row, pasti harganya nggak mungkin segini. Kenapa juga kita pilih apartemen ini? Karena ini apartemen yang harganya itu affordable. Studionya itu cuma 400 juta. Sedangkan kalau untuk yang 2 bedroom, itu nanti harganya 800 jutaan. Tapi teman-teman dapat 1 apartemen yang fasilitasnya seperti apartemen yang studionya itu harganya 1 M ke atas. Kenapa begitu ya? Tadi gue bilang, di sini ada 1 lantai yang dikorbanin buat public space. Di sini ada mega gym. Di sini juga ada kolam renang yang ukurannya luas. Dan di atas podium itu masih ada hutan kotanya. Di mana lagi coba? Ada apartemen dengan harga segitu, tapi dapat fasilitas seperti ini. Nah, di bagian bawah ini juga ada mall kecilnya. Mall kecilnya ini nanti kebanyakan adalah untuk kuliner. Dan yang kerennya kalau teman-teman perhatiin di sini, ini nanti akan ada ijo-ijo yang banyak. Bisa dibayangin, kalau kita tinggal di apartemen ini, jalan ini kan akan selalu rame nih teman-teman. Dengan ada ijo-ijo yang seperti ini, itu seperti ada filter buat udara kita ketika kita masuk ke dalam kawasan apartemen ini. Dan yang pasti ketika kita nongkrong-nongkrong di sini pun juga udah nggak terlalu terdengar kebisingan dari jalan yang ada di depan apartemen kita. Makin penasaran, sekarang kita mau ngeliat Bang Doe lagi nge-shoot. Nggak ya? Dada dulu dong kamera. Bang Doe baru beli motor teman-teman. Dan dia lagi mau bikin motovlog. Jadi teman-teman harus ikutin Instagramnya Bang Doe untuk ngeliat motor-motor terbaru yang dia punya CL. Nggak gitu ya? Tapi yang pasti dia beli motor baru. Ngomong sama gue tapi nggak ngomong bininya. Nah sekarang ada di Youtube biar semua orang tahu. Nah ini teman-teman, ini adalah tampilan dari podiumnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada satu kolam renang yang tadi gue bilang. Kolam renangnya itu bahkan lengkap sama permainan anak-anak seperti ini. Coba dengan harga segitu di mana lagi ada apartemen yang punya satu fasilitas kolam renang sebagus ini. Nah sekarang kita menuju ke sini. Ini yang tadi gue bilang, di tengah-tengah itu ada satu lantai yang dikorbanin itu akan jadi satu public area. Dan bisa dibayangin deh, public areanya itu keadaannya nanti akan seperti ini. Dan kita bisa mandang view ke kota Jakarta dan bisa mandang Gunung Salak juga. Seru banget. Nah sekarang kita sebelum masuk kamarnya, kita bahas sebelum materialnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada arsitrafnya nih. Nah coba teman-teman bayangin deh. Apartemen dengan harga segini, kita bisa dapet satu pintu yang udah ada arsitrafnya. Bisa dibayangin nggak nanti di lorongnya itu? Di lorongnya itu akan kelihatan mewah banget karena setiap kamar-kamarnya itu nanti ada arsitrafnya. Dan udah pasti dapet smart door lock. Nah sekarang kita ngeliat juga ke sini. Ini ada jendelanya. Jendelanya itu modelnya kekinian banget. Warnanya itu lagi ngetrend. Warna skandinavian. Biru agak tua. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen nyari satu alternatif warna jendela yang akan trend ke depan, teman-teman bisa contek dari cara apartemen ini memilih warna aluminiumnya. Dan ya pasti di apartemen ini juga per kamarnya udah ada fasilitas alat telekomunikasi seperti ini. Jadi ini nanti akan terhubung sama resepsionis untuk ngasih tahu tamu yang datang. Jadi pemberitahuan resepsionis itu bisa langsung ke kamar kita. Dan tamu kita sebelum kita boleh naik bisa ngobrol-ngobrol dulu sama kita. Dan kalau yang ini adalah pemilihan material-material homogenous style dan keramik yang dibunain di apartemen ini. Dan inilah teman-teman yang kerennya. Coba apartemen mana dengan harga segini yang bisa dapat homogenous style seperti ini. Biasanya masih pakai keramik 40x40. Yuk sekarang kita menuju ke show unitnya yang 2-bedroom. Begitu masuk langsung deh teman-teman bisa melihat. sirkulasinya itu bagus. Kenapa? Begitu masuk. Di pintu ini sebelah kanan itu adalah dapur dan sebelah kiri itu dapur. Ini menyenangkan banget karena ketika kita tinggal di apartemen kita punya dapur yang seenak ini kita bisa masak dengan nyaman banget. Dan itu yang pasti bisa memotong kos kita ketika tinggal di apartemen. Zaman sekarang itu kalau kita mau memotong kos yang paling gampang itu adalah dengan kita masak sendiri. Tapi kalau kita masak sendiri kita butuh dapur yang nyaman. Dan ini udah bisa banget digunain untuk masak dengan nyaman. Karena ukurannya benar-benar besar. Nah begitu masuk di sebelah kanan ini adalah area untuk kompornya. Sedangkan sebelah kirinya ini adalah untuk nyuci-nyuci dan preparation. Nah sekarang kita bahas dulu di sini. Ini material yang dipilih untuk back splashnya menarik. Karena dia menggunakan keramik model honeycomb. Nah ini tuh sebenarnya mosaik-mosaik teman-teman. Cuman karena sekarang jaman sekarang itu udah ada keramik yang modelnya seperti ini. Jadi kita bisa dapet tampilan mosaik tanpa ngeluarin duit dengan harga mosaik. Walaupun emang tampilannya itu gak akan sebagus mosaik karena di bagian sininya tentu ada belahan dari nutnya. Dan untuk top labelnya digunain solid surface. Motive itu terasso. Ternyata dipadu-padan sama warna abu-abu mudanya skandinavnya. Ini bener-bener bagus banget ya. Dan model kabinetnya itu dia gunain yang sederhana-sederhana aja di coak-coak. Dan di dalamnya itu tetap gunain HPL warna putih. Nah ini bisa menghemat budget juga buat teman-teman yang punya apartemen. Supaya kita bisa nawar sama desainer interior. Kita bisa bilang sama desainer interior kita dalamnya itu pake HPL putih. Jadi bisa dapet harga yang lebih murah. Nah karena dalamnya putih atasnya kita bisa upgrade jadi pake solid surface seperti ini. kompor ini dia gunain kompor tempel sederhana aja merknya Delizia dan diletakinnya itu vertikal seperti ini. Kalau kita ngerasa kurang nyaman sebenarnya kompor seperti ini itu juga bisa ditaruhnya horizontal seperti ini. Jadi kita bisa naruh tungku di sini satu dan tungku di sini satu. Tergantung dari ukuran dapur kita. Tapi bagusnya dengan kita naruh seperti ini kita tetap dapet dua tungku walaupun agak repot sedikit begini tapi kita punya satu tempat preparation yang bagus. Nah teman-teman jangan lupa kalau kita bikin dapur itu disini itu 60 cm sedangkan disini itu harus bikin 45 cm kenapa begitu? Kalau ini dibikin 60 cm juga kita tuh bisa ketabrak sama kabinet atasnya kabinet atasnya juga sederhana-sederhana aja teman-teman cuman sayang ya mestinya disini itu ada cooker hood karena ya itu dia cooker hood itu satu fungsinya adalah supaya udara makanan kita tuh gak ngebauin satu kamar kita ini apalagi kan ini apartemen jadi pasti kita bikin full AC nah kalau ada cooker hood dia bisa menyaring bau makanan dengan lebih baik dan nomor dua kegunaan dari cooker hood itu adalah ketika kita lagi masak itu ada minyak yang naik nah minyak yang naik ini akan ditangkep sama cooker hoodnya bayangin gak jaman dulu di rumah nenek kita itu atasnya suka hitam-hitam karena ada minyak yang keluar dari panci dan nempel ke atas bayangin deh itu susah banget bersihinnya jaman dulu kalau ada yang hitam-hitam kayak gitu bro biasanya kita kasih cat minyak dulu baru abis itu ditunggu kering baru dicat tembok nah tapi gue ada tips buat kalian kalau ada kejadian kayak gitu yang hitam-hitam susah dibersihin kayak gitu misalnya di atas plafon kita itu kena bocoran kan hitam-hitam tuh biasanya mesti dicat minyak dulu abis itu baru dicat tembok sekarang gak usah kayak gitu gue baru tau kemarin tukang gue ada yang pinter bro dipilok dulu ya kan lo susah kan dan kalau di atas gini cat minyak ini netes-netes kan repot jadi dipilok aja sama aja pak dia bilang dan hasilnya bagus jadi kalau misalnya kita hajar langsung cat tembok hitamnya susah banget ketutupan oke dan sebelah kanan ini dia gunain under mount untuk jadi sinknya dan untuk kerannya dia gunain yang model ditanam ke dalam top table seperti yang sering gue bilang di video-video arsitektur sebenarnya kekurangan dari keran seperti ini adalah digampang oglek cuman modelnya itu banyak sedangkan kalau kita gak mau oglek kita bisa pakai yang ada ditanam di dinding cuman ya modelnya gak sebanyak yang model ditanam di top table nah ada kekurangannya lagi kalau buat yang di dinding ini kita harus siapin dari awal sedangkan kalau misalnya kita mau yang model ditanam kayak gini yang di top table seperti ini itu kita bisa gak perlu bobok-bobok untuk nambahin titik air kita tinggal pasang pipanya itu ada di luar nanti dia akan ketutup sama furniture seperti ini nah ini juga menarik disini ada laci-lacinya semua udah soft closing dan sekarang kita mau menuju ke sini tapi sebelum kesini ada yang menarik bro ternyata begitu gue mundur baru berasa kaca ini ah ini menarik ya ini bisa jadi ide juga nih kalau kita punya satu lorong seperti ini yang kiri kanannya dapur mungkin di sebelah sini bisa dikasih kaca yang dikasih ribbon seperti ini satu ketika kita lagi duduk disini dia akan menyamarkan bagian dapurnya jadi kalau kita lagi preparation disitu misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul disini abis itu ada yang masak gak terlalu kelihatan karena ada ribbonnya abis itu nomor dua ini serasa seperti pembatas antara dapur dan ruang santai dan ruang makan ini bisa dibilang bisa dibilang kayak partisi lah cuman partisinya itu gak ngebikin bulky karena masif ini masih transparan karena dia gunain kaca ribbon nah di bagian sini ah ini keren ya dinding ini tuh kan kalau ini sih udah catakan ya cuman dinding ini tuh sebenernya dipopulerin sama Tadau Ando Tadau Ando tuh arsitek Jepang Tadau Ando itu bekas petinju C gak nyambung ya gak tapi serius jadi ada bolongan-bolongan ini seperti beton expose gini itu yang mempopulerkan Tadau Ando dari Jepang nah begitu sampai sini perasaannya tuh berbeda teman-teman kenapa lebih hangat kenapa lebih hangat karena plafonnya itu dia gunain motif kayu nih nah ini dia gunain HPL abis itu dikasih tali air tali air seperti itu nah ini sebenarnya enak banget nih satu kalau kita punya tamu kita bisa langsung duduk berhadap-hadapan dan makan dengan proper tapi kalau gak ada tamu karena ini modelnya sofa yang panjang seperti itu kita bisa pakai buat tiduran sambil main handphone dan bisa juga untuk nonton TV seru ya makanya sofa itu ditaruh disitu dan TV-nya mengarah ke situ ini enak banget sih dan ini karena bracketnya model kayak gini kita bisa belokin gini bayangin kita disini duduk nih semua pakai baju Liverpool iya dong bro hari minggu besok gak ketemu nih bro lawan MU menang 5-0 gimana meriah ini meja ini iya dong menangnya 5-0 maksud gue adalah ini satu tempat yang bisa gantiin cafe daripada kita nongkrong-nongkrong di cafe mendingan kita ajak temen kita nongkrong di rumah kita dengan keadaan seperti ini TV-nya private nonton bolanya bisa bareng-bareng dan enak akrab banget gitu nah keakrapan itu dibangun gara-gara ya ini tempatnya itu bener-bener ukurannya itu lewatnya bener-bener pas banget untuk nongkrong dan apalagi begitu ditambahin sama plafon yang di atas ini yang pakai kayu-kayu seperti ini motif kayu dari HPL ya makin kelihatan kehangatannya enak banget sih oke nah kalau teman-teman mau bikin meja seperti ini ini dia gunain solid surface dan gunain besi 4x4 nih hollow warna hitam jadi kalau mau murah kita datang ke tukang besi yang tadi bikinin kotak seperti ini habis itu di bagian bawahnya ini dikasih multi-flex yang dilapis sama HPL putih baru ditutup sama tukang solid surface jadilah kita punya meja dengan tampilan mewah seperti ini tapi tetap anak muda karena warnanya hitam berasa industrialnya tetap dapat oke di bagian sini ini masih ada ambelan-ambelannya dan ini juga gunain hollow 2x2 ini padu padan sama HPL motifnya itu rustic nih teman-teman bagus ya jadi kesannya itu bener-bener alami dan zaman sekarang itu HPL itu udah bener-bener menyerupai sama kayu guratan-guratan itu bener-bener berasa aslinya dari kayu nah teman-teman material-material yang dipilih ini menarik banget yang di sebelah sini kita gunain beton expose dari gayanya tadao ando di atas pakai HPL motifnya kayu sedangkan disini gunain stone yang warnanya muda ternyata ketika dipadu padan sama lantainya yang homogenous style 60-60 bener-bener paduannya enak banget dan nyaman banget berasa kita ya seperti tadi aku bilang kayak lagi nongkrong di cafe nah teman-teman bisa lihat juga disini dimana ada apartemen yang jendelanya itu dari bawah sampai atas kayak gini dengan harga segini ya ya ini cuma ada disini di demats dia itu bikin satu apartemen dari bawah sampai atas itu jendelanya full impactnya apa satu sinar matahari akan masuk dengan bagus banget nomor dua kita punya view bener-bener enak banget tapi untuk keamanan juga dapet kenapa karena ini kacanya itu tingginya itu setinggi railing sekitar 1 meteran lebih tinggi bahkan dari railing jadi aman banget ketika kita punya anak-anak atau atau ya kita lah orang-orang dewasa juga yang lagi apa gak sengaja ketabrak segala macem juga masih aman karena di bagian sininya itu kaca matinya tingginya hampir 1 meter ya sekarang kita menuju ke sini ini adalah kok ini enak banget sih lewatnya gue suka loh bro ini coba deh udah disitu begitu masuk begitu masuk ya begitu masuk set langsung ini kan ruangan public ya disini ya semi public lah gitu ya abis itu begitu masuk sini langsung berasa private dan ini sebelah kanan ini adalah kamar tidur utama sebelah sini adalah kamar mandinya dan itu adalah kamar tidur anaknya sekarang kita masuk ke tempat yang spesial bro kamar mandinya coba 800 juta kamar mandi apartemen segede gini coba dimana lagi ini gede loh kalau di tempat sini bahan-bahan itu bukan untuk nyantai-nyantai tapi untuk naruh AC dan nanti kalau misalnya kita mau betulnya tinggal lompat disini tapi bayangin deh ini kan karena ketutup aja tuh tapi kalau gak ketutup bayangin deh kamar mandi ini tuh dapet cahaya yang bener-bener enak banget dan ini luas banget ya cuman ininya masih pake ini standar ya tapi mau harap apa-apa ya kan ini kan harganya juga masih portable lah tapi kalau temen-temen nanti pengen ganti ini jadi rense shower tuh gampang sekarang tinggal pake paloma doang disini taro abis itu langsung berubah jadi rense shower harganya sekitar 2 jutaan sekarang ya nanti tuh bisa upgrade-upgrade sendirilah tapi kan yang penting kita punya kamar mandinya ukurannya luas luas sih mantep dan di bagian sini ini ada satu kloset ya klosetnya itu juga keren ya ternyata nah ini ini kan bagian basah nih kalau kita taruh ambalan gak dikasih kaca disini pasti ambalan kita nanti kena-kena air juga dan akhirnya akan cepet rusak makanya ini ada kaca di sebelah sini dan sekali lagi temen-temen ini nanti kenyataannya juga akan seperti ini dia akan gunain keramik yang modelnya sama seperti di rumah contoh ini tetap pakai honeycomb tetap pakai warna abu-abu ini walaupun ini bukan favorit gue karena seperti temen-temen tahu gue selalu ingatin di video-video kalau di kawar mandi itu kalau bisa jangan pakai yang gelap seperti ini karena ini akan nimbulin jamur air dan itu susah buat dibersihin tapi kalau tinggal sendiri atau tinggal di apartemen gini pasti lebih rajin lah oke mantep banget dan ini dia gunain semua produknya dari Toto ada satu yang gue suka disini ini gulain HPL yang motifnya fabric yang warnanya itu persis banget sama ini matching banget itu juga tuh bagus ya yuk sekarang kita menuju ke mana dulu ya mau kamar tidur anak atau kamar tidur utama kamar anak kamar anak ya gak tau gue mungkin itu ya bro kenapa semua cewek-cewek nurut sama lo ya gak gitu gue juga nanya begitu lo bilang kamar anak gue nurut ya sekarang kita kamar tidur anak ini kamar tidur anaknya ukurannya emang gak terlalu luas tapi ini dia bisa masuk satu tempat tidur nya IKEA tempat tidurnya IKEA itu gak ada yang 90 teman-teman ini 1 meteran jadi ini bener-bener masih lega banget dengan kasur ukuran 1 meter lebar kalau ini ya simple aja ini world productnya IKEA ini juga kursinya IKEA ini juga ini adalah produk IKEA yang belum dipasang handle bro coba gimana cara bukanya coba gak bisa dong dari bawah oh gini gak ini belum dipasang handle aja kelupaan tapi maksud gue disini kita bisa taruh satu lemari kandai kan kita mau bikin custom pun bisa kasih lemari yang tinggi banget dan disini juga masih ada tempat space untuk naruh meja tapi meja gak mungkin segera gini karena kan disini ada pintunya kecuali nanti pintunya itu dibukanya ke luar yuk sekarang kita menuju ke sini ini adalah kamar tidur utamanya oke menarik ya karena lemarinya itu ditaruh di belakang di belakang oh enak-enak aja ternyata lemari ditaruh di belakang tempat tidur seperti ini begitu ditutup rasanya kayak bukan lemari tapi kayak ada wall panelnya dan wall panelnya itu dari HPL yang dikasih tali air-tali air gini sebagai pembatas tapi begitu dibuka langsung lah berubah dia menjadi sebuah lemari enak sih dan yang bikin keren ini kan dibukanya segini mentok dong udah bisa diambil-ambil udah bisa dong bantalnya gak jatuh gak ada apa-apa cuma disisain sedikit jadi ngukurnya udah bener nih arsiteknya disisain sedikit supaya bantalnya gak jatuh repot dong kalau bantalnya jatuh-jatuh kan jadi ini gitu ditutup set langsung tutup semua keren loh ini ide-nya boleh jadi di bagian sini ketika dibuka ketika dibuka di sini kita langsung ketemu satu tempat yang bisa dipakai untuk underwear narokos kaki segala macam maci-laci dan untuk narok-narok pajangan-pajangan bukan pajangan-pajangan biasanya adalah tas-tas atau perlengkapan-perlengkapan yang lainnya oke kalau ini gue suka banget sih satu satu cermin di depan tempat tidur yang ukurannya gede gini dan ini naroknya persis di pintu mau keluar karena kita bisa ngaca satu badan begini dengan enak dan di sebelah sininya juga masih muat sama satu kredensa yang sekali lagi nah teman-teman sekarang kita udah sama Pak Edi dari The Match nih kita mau nanya-nanya sama Pak Edi cuman ya zaman sekarang masih ada covid teman-teman jadi kita tetap harus pakai masker tapi kalau Pak Edi jangan supaya Pak Edi nanti kalau teman-teman datang ke The Match bisa langsung tahu sama Pak Edi bisa minta diskon spesial kali boleh-boleh halo Pak Edi apa kabar halo Mas Hilman apa kabar Pak Edi kenapa sih orang itu harus beli di The Match Cibubur ini oke jadi kalau ngomongin hunian kita ngomongin kenyamanan kita ngomongin masalah harga kita ngomongin masalah lokasi dan konsep itu pasti ya nah untuk mengakomodir semuanya itu bukan masalah mudah gitu ya tapi saat ini kalau bicara kayak peradaban kita habit, behavior orang berubah ya sekarang ya dimana kalimat kualitas CD itu jadi priority lah itu jadi kayak sesuatu yang kita sajikan sebenarnya tapi apa kualitas orang yang kita tuntut saat ini nah kita ngomongin hunian saat ini Mas Hilman jadi saya hampir 20 tahunan banyakin di Irish Building kalau tahun 2008-2006 kayaknya ngomongin apartemen untuk middle low orang masih bilang itu kandang burung gak cocok dengan habit kita orang timur dan lain itu sesuatu yang orang kayaknya yang hanya tinggal di apartemen orang-orang yang mungkin sudut pandangnya luas ya sudah traveling ke luar negeri dan lainnya tapi orang-orang Indonesia sendiri kayaknya masih enggan gitu ya tapi saya bilang semenjak pandemi yang saya lihat dari building management beberapa apartemen yang super block tingkah tuniannya makin meninggi oke dan gak in line dengan eksekusi property yang menurun ini kan jadi pertanyaan kan nah ini juga ada hubungan dengan dengan habit dan behavior anak muda yang tidak tidak beli property hanya mau sewa gitu ya bahkan kalau di CBD area orang mau sewa 5 juta sampai 6 juta sebulan itu sesuatu yang sebenarnya sekarang ini jadi gaya iya iya kenapa harus beli kalau bisa nyewa nah ini yang saya mau mau coba kasih insight sih buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi berpikiran punya hunian sekarang bukan lagi masalah kuantitas ukuran besar kan tapi bagaimana luas kecil mengakumodir kebutuhan sebenarnya ini bicara hunian hunian itu sekarang emang konsep hidup orang sekarang lebih kayak individualis bukan orang jadi individualis tapi emang zaman membuat orang jadi individualis kan dan bahkan banyak anak-anak muda yang sekarang pikiran moderat gitu ya pilih apartemen karena sudah gak mau lagi ribet mengundang tamu di rumah sosialasi sama warga mungkin pulang malem gak enak dan yang lain itu sebuah habit yang berubah loh sekarang oke bahkan unit hanya dipakai hanya untuk hidup orang yang punya unit bahkan sekarang meeting point orang ketemu saudara keluarga itu jangan di rumah ya tempat hiburan restoran hampir rata begitu nah kenapa kita akhirnya ada di Cibubur kenapa orang sebenarnya di Cibubur nah dari semua perubahan habit and behavior sekarang dengan harga lokasi kita ngomongin kota penyangga tumbuh beberapa tahun ini hunian ini banyak kota penyangga which is itu jauh dari kesibukan orang sebenarnya ya karena mikirnya agak murah developer juga harus mikirin ticketing price bagaimana yang bisa affordable ya harus beli lahan yang menjauh dari kota dan harganya jadi cukup masuk akal tapi setelah itu akhirnya masalahnya akan timbul kan masalah bagaimana waktu bagaimana cost transportasi dan banyak banget lah dampak yang harus dipikirin nah kita ngomongin sekarang Cibubur Cibubur adalah salah satu tempat yang mungkin banyaknya residencial orang mikirnya Cibubur dan secara nama orang kalau ngomong tinggal dimana Cibubur masih punya pride yang cukup bagus ya bahkan sekarang public figure banyak milih rumah di Cibubur oke itu pertama kedua salah satu kota penyangga yang aksesnya paling asik dengan tol Jagorawi itu adalah Cibubur sebenarnya ketiga transportasi yang ya kemari infonya tanggal 17 Agustus perdana LRT akan di operasikan dan itu lewat disitu ya dan pertama kali jalur ada sampai Cibubur oke dan kebetulan kita menyiapkan shuttle bus setiap 10 menit dari kawasan kita ke 3 rumah sakit ke 3 pusat belanja dan sampai ke LRT ini jadi solusi sebenernya karena dengan bensin yang makin mahal sekarang bahan bakar mobil terus mungkin dulu ERP itu akan dijalankan sebenarnya di Cibubur area ya sekarang di pending ya terus pajak mobil akan mahal itu implikasi yang akhirnya orang mau tidak mau akan mulai terbiasa atau akhirnya menggunakan babi transportasi effortnya adalah transportasi sekarang kan belum connecting nih tapi soon sih akan semua connecting sih kalau LRT Transjakarta MRT sudah mulai connecting lah ke CBR ya bahkan yang lucunya lagi sekarang hunian-hunian atau office yang laku sekarang di titik nolnya kan nah implikasi itu yang kita lihat kota penjaga yang salah satu yang gak begitu jauh dari kota kota penjaga yang bersisian betul dan rasanya ke sini sih masih kayak Jakarta Selatan sih masih adem itu satu lagi kesehatan dan semenjak pandemi ini orang aware sama kesehatan masker salah satu efek yang sangat positif yang bisa diterusin sebenarnya karena polusi udara ya kalau dilihat kalau kita tes ada alat pengetes di basement sebuah pusat belanja itu udara yang ada di basement luar biasa bahaya sebenarnya nah kalau bicara ruang terbuka hijau kalau di dunia Indonesia itu kayaknya masuk ke 15 udah mungkin turun lagi kali ruang terbuka hijau ideal ya di kota besar ya Indonesia itu makin menurun tapi padahal kalau kita lihat dari dari pesawat atau dari satelit gitu ya Indonesia itu hijau tapi tidak adil sebenarnya karena di bagian-bagian kota itu masih hijau gitu ya nah kita bicara hunian adalah ruang terbuka hijau penting kan makanya taman-taman sekarang selalu penuh ya dimana aja ya orang-orang radar begitu aware orang nah bicara kualitas udara kalau sekitar sekitar 1,5 bulan lalu ada sebuah survei tentang udara jam 8 pagi yang terkotor itu ada di tempat yang paling rame saat ini justru bukan di tengah kota justru ada di kota penyangga yang lain dan Cibubur tidak masuk oke ya karena ruang terbuka hijau kita masih ada buperta ada perumah-perumahan lama yang mereka lahan hijaunya cukup ideal ya karena sekarang perumahan-perumahan baru lahan-lahan hijau akan dikeciling karena mau jadi daging kan itu penting oke dan yang lucu lagi fenomenal yang saya lihat sekarang sekarang pendulunya orang orang butuh dekat rumah sakit itu banyak sekarang pilihannya bahkan puncak banyak ditinggali rumah-rumah kecil yang dibikin menarik untuk orang tua karena butuh udara yang sehat jadi Cibubur ini Cibubur ini salah satu bisa mengkomodir kualitas hidup orang gak cuman dari dari akses kita bilang tadi nanti kita bicara konsep ya tapi dengan udara yang rasanya masih satu pilihan yang kalau bicara kualitas hidup rasanya salah satu yang bisa memenuhi kebutuhan sehat kita sih oke jadi itu nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih iya harganya berapa duit ya pak kalau kita mau beli di demat sini oke tadi Mas Iman pas masuk datang kesini punya ekspetasi gak sih sebelum kita ngobrol ya saya pikir ini bakal satu eman ke atas lah ya oke jadi hampir semua customer datang kesini setelah masuk marketing gallery ngeliat kita ngomong harga pasti orang yang ekspektasinya adalah ini harga data 1 miliar nah ini sebenarnya jadi tantangan buat kita ya bagaimana kita menyajikan sebuah produk yang kualitasnya harus bagus dan itu gak gampang dan harganya harus offer double sesuai dengan kebutuhan market karena kita gak bisa melawan market ya market mau ujung-ujungnya murah bagus kan tapi itu masalahnya adalah berat ya tapi kita sajikan hari ini sebuah konsep yang sangat menarik fasilitas juga sangat menarik ya semua sih pasti bilang menarik lah ya tapi kalau mungkin orang datang kesini bisa lihat langsung jadi detail kita bikinnya bahkan konsep marketing gallery memang sepenuhatikan ambience nya nanti di konsepnya kita di lobby dan lain jadi harga kita mulai dari 400an Mas Iman oke untuk yang 1 bedroom ya yang tipe studio oke kalau untuk yang 2 bedroom 2 bedroom 2 kali lipat karena luasan 2 kali lipat dengan 2 kamar tidur tapi nanti salah satu poin ini ini kamar mandi sangat menarik karena sekarang banyak banget ini kita waktu ngedesain ini ya ngomongin tentang kamar mandi jadi kamar mandi banyak beberapa tempat bukan satu yang spesial gak tau kita merasa bahwa kamar mandi itu tempat kebersihan yang harus spesial bagaimana orang secara psikologis mau membersihkan diri di kamar mandi nah ini desainnya cukup menarik tadi Mas Iman lihat ya space nya cukup proper ya dengan luasan yang gak begitu besar tapi banyak kamar mandi luasan diabaikan kita gak abaikan kita bikin jadi priority lah gitu ya dan satu lagi semua bukan kita sangat full cahaya floor to ceiling kacanya sehingga secara efisiensi siang hari pun bisa pakai udara luar karena udara yang cukup bagus kita bisa buka jendela dan cahaya yang terpapar juga sangat full ya jadi tanpa ngeluarkan listrik kalau untuk cara bayarnya Pak ada yang menarik? wah ini sangat menarik ini sebenarnya time to buy sih semua developer ngeluarkan cara menarik tapi saya pengen lagi tadi membanta bahwa semua anak muda pasti bisa membeli selama keinginannya mau beli ya jadi konsumtif kan sekarang banyaknya konsumtif brand juga cukup Indonesia itu cukup jadi pilihan orang beli brand sangat menarik ya brand-brand untuk yang fashion yang lainnya target yang paling bagus dan anak muda banyak spend untuk itu sebenarnya saya mau ajak kita punya cara bayar sangat menarik sebenarnya 10% bisa dibayar 12 bulan DP-nya DP-nya loh DP-nya bahkan gak sampai 1% loh sebulan bayar per bulan sebagai DP-nya nanti di bulan ke-13 kita baru bisa akat kredit yang punya outstanding saat ini masih bisa punya nafas ya untuk bisa menyucil bahkan antara DP yang 10% tadi dibagi 12 nanti pas angsurannya masih beda sedikit jadi tidak mengganggu cash flow tidak mengganggu tapi masih bisa punya apartemen milik sendiri itu oke Pak Eddy makasih banyak ya thank you thank you oke sampai jumpa di acara kita selanjutnya jangan lupa bantu kita like subscribe sama share video ini kita juga punya instagram at arsitektur indonesia kita juga punya tiktok at arsitektur indonesia bantu follow ya jauh kucing bro oke oke ya ini kayaknya bentar gimana bukanya bro dia bawah gitu aneh juga